Hai nah oke teman-teman welcome back to my YouTube channel seperti yang Thumbnail telan buat kita bakalan melihat update-an terbaru dari aplikasi WhatsApp Oke sebelum kita lanjut tutorial jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya nyalakan 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 aplikasinya nah langkah yang awal untuk mendapatkan fitur WhatsApp terbaru kalian harus update terlebih dahulu WhatsApp kalian di sini aku mau update-nya di Playstore karena ini HP Android nanti kita bakalan menampilkan yang versi iOS ataupun IP Nah oke setelah kalian update WhatsApp kalian ke versi terbaru langsung kita buka aplikasi WhatsAppnya nah di aplikasi WhatsApp ini kalian langsung masuk ke bagian kalian langsung masuk ke bagian story ya karena kita bakalan mengetik orang dan berpost Oke setelah kalian tambahkan foto kalian nah di pojok bawah ini itu di bagian bawah sini di bawah kanan ada logo nah disini kita bisa klik dan tambahkan orang yang mau kita ngetik di sini kita bisa tambahkan satu orang dua orang terserah kita yang mau tambahkan ya saya disini aku ngetik satu orang dua orang nah seperti ini aku ngetik dua orang ya Nah setelah itu klik nama checklist dan tambahkan captionnya di sini kita tambahkan subscription update wa terbaru Oke setelah itu langsung kita posting Nah kita posting dan setelah kita posting sekarang kita akan melihat notifikasi di WhatsApp yang sudah kita ngetik sekarang kita lihat di notifikasi WhatsApp satu lagi nah pastikan terlebih dahulu WhatsApp orang yang kalian ngetik itu sudah update WhatsApp ke versi terbaru jadi kalian yang mengetik itu sudah update terbaru dan orang yang ngetik juga harus sudah terupdate versi terbaru Oke sekarang kita lihat di notifikasi WhatsApp satu lagi ya Nah oke ini WhatsApp satu lagi ya setelah kita ngetik dan ini WhatsAppnya disini pas kita ngetik orang itu bakal masuk ke pesan WhatsApp seperti ini dan bakalan ada notifikasi di pemberitahunan notifikasi di belakang layar ya seperti di notifikasi pesan masuk misalnya WhatsApp kalian itu tidak aktif itu bakalan ada sepertinya notifikasi seperti biasanya nah disini kita klik ya kita klik dan ini WhatsApp terbarunya dan kita bisa di posisi untuk versi terbaru bisa di pos akan tetapi disini untuk versi yang HP aku ini belum bisa update terbaru sudah aku update tapi belum ada masuk notifikasinya ataupun belum update ke versi terbaru jadi kita bisa menunggu saja kita tunggu karena kan proses update itu pertahap ya tidak sekaligus semuanya jadi kita tunggu saja bakalan ada WhatsApp versi terbaru nah jadi disini kita cuma bisa melihat tanpa bisa kita repost nah oke dan ini aku buat satu posting lagi dengan versi WA yang aku take ini sudah di update ke versi terbaru dan sudah ada ada fitur terbarunya nah disini aku bakalan mencetokkan satu lagi nah kita buka kita bisa ngetik orangnya kalian bisa pilih namanya seperti tadi juga dan kalian taruhkan caption setelah itu langsung kita post dan oke ini dia untuk WhatsApp satu lagi yang sudah di update dan sudah ada fitur terbaru disini ada notifikasi yang masuk di pesan WhatsApp langsung kita klik saja setelah itu disini kita klik di bagian yang di ad kita yang di tag kita dan untuk WA terbaru disini yang sudah terupdate bisa kita repost nah kalian bisa lihat di sendiri ya disini ada logo yang repostnya kalian klik tombol repost kemudian disini kita bisa atur posisinya seperti yang di Instagram juga ya kalian bisa tambahkan ke story kalian nah disini kita lihat di bagian story disini pas kita repost foto orang tidak ada notifikasi ataupun tidak ada tulisan orang yang kita tag nah ini yang aku tag tadi dua orang dua kali postingan dengan dua orang yang berbeda nah yang satu buat orang yang belum update cuma bisa melihat notifikasi tanpa repost yang satu lagi buat orang yang sudah update dan ada versi terbaru kemudian bisa di repost nah jadi bagi kalian belum ada versi terbaru kalian bisa update terlebih dahulu ke WhatsAppnya jika sesudah kalian update tapi belum ada fitur terbaru kalian bisa tunggu saja karena update proses update ini pasti bertahap dan pasti mendapatkan semuanya nah oke teman-teman itu dia ya untuk untuk tutorial ya untuk tutorial ini jika kalian suka dengan videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalian like klik share ke teman-teman kalian juga dan kalian comment di kolom elitesi Oke teman-teman jangan lupaamar video bye bye